What's up basketball fans, balik lagi bersama gue Roki Padilla dan hari ini gue ada game hal es nih dari skrimis antara tim nasional muda melawan Hang Tua jadi seperti yang kalian ketahui Perbasis sudah mempersiapkan sebuah program untuk tim nasional mempersiapkan diri untuk FIBA World Cup 2023 jadi kemarin ini mereka memanggil sekitar 26 pemain lah dari banyak daerah dan hari ini setelah skrimis dipotong menjadi 15 pemain dan pasti gue tau kalian punya banyak pertanyaan seperti kenapa Rivaldo gak dipanggil, nah kalau Rivaldo saya tau gue ada personal reason tapi ini kan masih panjang ini baru tahap paling pertama banget seleksinya dan gue yakin di tahap berikutnya Rivaldo akan ikut lalu pasti juga ada yang nanya kira-kira ini kenapa sih mereka ikut IBL nah IBL ini pun menurut gue mereka hanya sparring aja saya tau gue ya, jadi gue gak tau gue salah atau enggak mereka hanya sparring aja dengan tim IBL di setiap seri itu satu kali dan menang kalahnya itu gak dihitung sih saya tau gue sih seperti itu, tapi kalau gue salah nanti kita lihat aja kalau udah ada berita resminya dari IBL, tapi selain itu pasti kalian juga nanyain tentang dua pemain Serbia yang ikutan nah dua pemain Serbia ini belum boleh terlalu banyak diomongin katanya tapi yang pasti statusnya mereka saat ini adalah pertukaran pelajar dulu jadi masih dilihat dulu dan pelatihnya pun setau gue juga belum pasti pelatihnya dia nantinya untuk Viva World Cup 2023 ini hanya tahap paling pertama banget sih jadi kalian tenang aja pasti masih banyak perubahan nantinya sepanjang jalan sampai tahun 2023 tapi kalau gitu guys, hari ini menurut gue yang mainnya paling bagus adalah Eric Gosal kelihatan kayaknya dia tenang banget walaupun banyak pressure tentang seleksi ini tapi kita tau dia udah mengikuti Asian Games bersama tim National 3X3 kemarin ini jadi dia kayaknya udah sering latihan juga di Bulls Arena ini jadi udah hafalan juga, nembaknya enak banget dan yang kedua menurut gue yang mainnya paling bagus adalah Yuda, pemain guard dari Cirebon dengan jersey nomor 1 dia hari ini juga mainnya cukup tenang menurut gue tapi overall sih sangat berpotensi banget ya anak-anak muda ini semoga aja mereka terus berlatih dan skillset terus terasah kalau gitu guys, langsung aja kita lihat highlightsnya jangan lupa untuk like dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe juga dan jangan lupa untuk komen thank you guys for watching, enjoy the highlights selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa nih Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati